selamat datang pada perkuliahan kelima dari mata kuliah teknologi bahan makanan pada minggu ini kita akan belajar mengenai teknik pengawetan makanan yang akan kita pelajari pada minggu ini yang pertama ada pengenalan mengenai pengawetan makanan dan yang kedua ada teknik-teknik pengawetan makanan secara umum makanan adalah bahan yang sangat mudah untuk mengalami proses kerusakan terutama pada makanan yang mengandung kandungan airnya cukup tinggi kenapa? karena air yang terkandung di dalam bahan makanan itu akan digunakan oleh mikroba untuk tumbuh dan juga berkembang biak sehingga apabila tidak ada perakuan atau penambahan bahan tambahan untuk menghambat proses pertumbuhan mikroba maka makanan akan cepat mengalami proses kerusakan jadi pengawetan makanan adalah suatu upaya untuk menahan laju pertumbuhan mikroba pada makanan dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba pada bahan makanan dengan cara menghambat pertumbuhan spora mikroba sehingga walaupun makanan sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama kondisi bahan makanan yang tadi disimpan itu tetap fresh jadi proses kerusakan ini awalnya itu dimulai dari penurunan kualitas jadi kualitasnya menurun dulu kemudian sampai akhirnya akan menjadi busuk dan teknik-teknik pengawetan makanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang canggih secara umum cara pengawetan makanan itu ada tiga secara termal, secara biologis dan juga secara kimiawi kita akan bahas satu persatu yang pertama ada pengawetan secara termal contohnya adalah sterilisasi, pasteurisasi, blanching bahkan penggorengan juga termasuk satu teknik dalam pengawetan termal contohnya pasteurisasi itu adalah pemanasan pada suhu antara 70 sampai 80 derajat celcius sehingga dapat membunuh mikroorganisme dan juga bakteri yang menguntungkan masih tetap hidup dan juga keuntungan dari pasteurisasi ini adalah tidak merusak cita rasa makanan karena suhunya itu tidak terlalu tinggi suhunya middle hanya 70 sampai 80 derajat celcius yang kedua ada pengawetan secara biologis ini contohnya adalah peragian atau fermentasi dengan adanya peran enzim sebagai katalisator biologis dan enzim ini seperti saya jelaskan minggu lalu terdapat secara alami pada makanan namun untuk proses pengawetan secara biologis proses fermentasi enzimnya ditambahkan dari sumber yang lain contohnya yang paling sederhana adalah wine jadi wine itu anggur yang ditambahkan bakteri sehingga bisa menghasilkan alkohol dan dapat disimpan sampai puluhan tahun contoh yang lain adalah keju juga bisa disimpan dalam waktu yang lama disusu diolah menjadi keju dengan tambahan bakteri sehingga bisa bertahan hingga beberapa tahun yang ketiga ada pengawetan secara kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan-bahan pengawet yang bertujuan untuk menghambat, memperlambat, menutupi atau menahan proses fermentasi atau proses pembusukan, pengasaman dan juga proses-proses yang mendekomposisi bahan makanan contohnya dengan penambahan gula pasir untuk menjadikan bahan makanan menjadi manisan kemudian ada juga dengan penggaraman juga bisa dengan penambahan asam sehingga menjadi acar dan juga ada bahan-bahan tambahan aditif yang lain misalnya natrium benzoat, asam sitrat, dan lain sebagainya jenis pengawet kimiawi ada tiga yang pertama ada generally recognized as safe itu sudah diketahui bahwa tidak menimbulkan efek racun pada tubuh contohnya adalah pengawet-pengawet alami garam, gula, dan lain sebagainya yang kedua ada pengawet dengan acceptable daily intake atau pengawet yang jumlah penggunaannya ada batasnya yang biasanya ditentukan oleh WHO dan juga permenkes dan yang ketiga adalah set pengawet yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi tetapi disalahgunakan contohnya adalah borax dan juga formalin penggunaan bahan pengawet kimiawi secara umum memiliki batasan agar konsumen tidak keracunan dengan penambahan pengawet karena dengan adanya penambahan pengawet itu ada resiko bagi kesehatan jika terakumulasi terus menerus dan batas untuk penambahan pengawet ini sebenarnya setiap orang berbeda-beda tetapi biasanya generally ada batasan yang diatur oleh WHO dan juga permenkes terutama jika konsumen ini memiliki penyakit tertentu sehingga tidak batas toleransinya berbeda dengan orang biasa kita masuk ke bagian yang kedua yaitu teknik-teknik pengawetan makanan yang kita bahas pada pertemuan ini yang pertama ada peninginan dan pembekuan kemudian yang kedua pengasapan dan pengeringan selanjutnya pemanisan dan pengasinan dan ada juga iradiasi dan yang terakhir yang kelima adalah blanching dan pengalengan kita akan bahas satu persatu teknik pengawetan yang pertama akan kita bahas yang paling sederhana dan paling sering digunakan yaitu peninginan dan juga pembekuan yang pertama peninginan ini adalah sebuah teknik yang paling terkenal karena paling sering digunakan oleh masyarakat umum baik di desa maupun di kota sekarang sudah umum memiliki refrigerator kulkas jadi konsep dari sistem peninginan ini adalah memasukkan makanan ke dalam ruangan yang bersuhu rendah biasanya jika tujuannya hanya untuk mendinginkan misal untuk display di toko biasanya suhunya hanya 15 derajat celcius biasanya untuk keminuman tetapi untuk tujuan penyimpanan makanan biasanya kulkas itu bersuhu 0 sampai minus 4 derajat celcius walaupun begitu masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan makanan di dalam kulkas misalnya kontak dengan udara dan juga dan juga kadar airnya karena biasanya dengan kontak udara dan juga kadar air yang lebih tinggi walaupun dimasukkan ke kulkas tetap mengalami proses pembusukan walaupun waktunya yang waktunya lebih lama dibandingkan jika ditaruh di ruangan biasa setelah tadi ada proses peninginan proses pengawetan lanjutan dari peninginan adalah pembekuan jadi pembekuan ini juga metode yang cukup umum untuk mengawetkan makanan dimana proses pembekuan akan memperlambat proses pembusukan dan juga pertumbuhan mikroba dan juga karena temperaturnya rendah sehingga air yang ada di dalam bahan makanan kadarnya atau konsentrasi airnya menurun sehingga agar lebih sulit bagi mikroba untuk berkembang biak metode pembekuan ada metode mekanis dengan proses refrigeration proses yang ada di kulkas mengelalui sikrus kompresi dan penguapan refrigerant yang kedua ada proses secara kriogenik secara kontak langsung misalnya dengan gas CO2 dan juga nitrogen karena gas tersebut cukup aman jika kontak dengan makanan metode pembekuan dengan proses kriogenik ada dua yang pertama ada deep freezing dan juga crash freezing jadi untuk deep freezing itu semua bagian dari bahan makanan itu dibekukan terutama di bagian pusat atau inti dari bahan pangan biasanya suhunya mencapai minus 25 derajat yang kedua ada proses crash freezing atau proses pembekuan secara sebagian jadi tidak seluruh bagian bahan makanan yang dibekukan tetapi hanya 50-90% yang dibekukan terutama di bagian permukaan tujuannya untuk menghindari bahan makanan dari dehidrasi oksidasi dan aktivitas mikroorganisme kemudian untuk agar pembekuannya sempurna 100% dari bahan makanan tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam gudang pendingin atau cold storage sampai seluruh bagian dari bahan makanan mengalami pembekuan untuk metode aplikasi gas NO2 dan karbon dioksida ada dua yang pertama direct spraying atau disemprot secara langsung jadi bahan makanan langsung disemprot dengan gas karbon dioksida dan gas atau gas nitrogen biasanya dilakukan pada belt conveyor yang berisi dengan bahan makanan atau bisa juga di dalam kabinet atau ruangan tertutup yang kedua ada immersion freezing atau dengan cara mencelupkan jadi bahan makanan itu akan dicelupkan ke dalam nitrogen cair dan proses ini itu lebih cepat untuk dilakukan karena langsung bersentuhan dengan media pendingin atau dengan nitrogen cair contoh bahan makanan yang umumnya melalui proses pembekuan ada buah-buahan sayuran sayuran beku kemudian hasil peternakan daging ayam ikan dan lain sebagainya dan juga makanan olahan itu umum di bekukan kita masuk ke bagian yang kedua yaitu pengasapan dan pengeringan pengasapan sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan tujuan untuk mengawetkan bahan makanan terutama daging produk-produk hewani tujuannya untuk membentuk warna dan cita rasa yang khas adanya asap sebagai pengawet makanan ini penggunaannya kurang populer digunakan sejak adanya pendingin tetapi saat ini proses pengasapan tetap digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan warna dari bahan makanan yaitu pada daging karena cita rasanya yang khas proses pengasapan ini juga termasuk pada proses pengawetan secara kimiawi karena adanya asap yang masuk ke dalam bahan makanan yang diawetkan bahan kimia disini contohnya adalah asam fenol dan juga karbonil fenol ini merupakan senyawa yang bertanggung jawab pada cita rasa khas dari daging yang diasapkan sedangkan karbonil efeknya adalah pada warna yang dihasilkan setelah proses pengasapan untuk membuat bahan makanan yang diasapkan menjadi tahan lama lebih lama itu biasanya dipadukan dengan proses pengasingan dan juga pengaringan proses pengasapan dilakukan dengan cara menaruh makanan di dalam kotak yang kemudian diasapi dari proses dekomposisi termal kayu atau proses pirolisis dari kayu pengeringan merupakan sebuah teknik pengawetan makanan dengan cara menurunkan kadar air sehingga mikroorganisme tidak dapat menghasilkan enzim yang dapat menghasilkan menyebabkan pemusukan makanan sehingga bahan makanan yang dikeringkan dapat memiliki waktu simpan yang lebih lama dan kandungan nutrisi tidak rusak metode metode pengawetan dengan cara pengeringan ini merupakan metode yang paling tua metodenya dari yang paling sederhana dengan cara mengeringkan di bawah sinar matahari sampai metode yang canggih misalnya dengan freeze drying atau dengan gelombang mikro kita akan pelajari lebih lanjut tentang teknik-teknik pengeringan pada pertemuan selanjutnya contoh bahan makanan yang biasa diawetkan dengan proses pengeringan adalah buah-buahan miji-bijian serealia dan jika kita lihat dalam proses pabrik ada mie instan yang ketiga proses pemanisan dan juga penghasinan gula sangat umum digunakan pada berbagai produk makanan selain memberikan rasa manis gula juga tidak pada konsentrasi yang tinggi berperan sebagai pengawet pada umumnya pengolahan dengan gula dikombinasikan dengan teknik pengolahan yang lain misalnya pengolahan dengan asam pengolahan secara fisis misalnya pengeringan evaporasi pasteurisasi dan lain sebagainya dan juga dengan penambahan bahan-bahan kimia yang lain seperti bahan pengawet natrium benzoat dan lain sebagainya kadar gula yang tinggi minimal 40% jika ditambahkan ke dalam bahan makanan dapat menyebabkan air di dalam bahan pangan menjadi terikat sehingga menurunkan nilai aktivitas air dan tidak dapat digunakan oleh mikroba sedangkan konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan contohnya adalah buah-buahan yang dimaniskan atau manisan buah jelly agar selai susu kental manis dan lain sebagainya garam sangat umum ditambahkan pada proses pengolahan bahan pangan menggunakan NACL atau garam dapur untuk mengawetkan makanan jadi proses penggaraman ini atau penghasinan ini bertujuan untuk menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak makanan atau menyebabkan makanan menjadi busuk garam dapat mengawetkan makanan karena dengan dengan kandungan garam yang tinggi atau konsentrasi garam yang tinggi dapat menghasilkan tekanan osmosis yang tinggi sehingga dapat menarik air keluar dari sel bahan makanan sehingga air yang dikandung di dalam bahan makanan menjadi rendah umumnya pembuatan proses penghasinan ini juga dikombinasikan dengan pengolahan yang lain seperti fermentasi dan juga enzimatis contoh dari produk proses penghasinan ini adalah ikan asin kecap ikan daging curing dan juga keju dan juga pickle atau acar selanjutnya teknik pengawetan makanan secara iradiasi atau penyinaran iradiasi merupakan suatu teknik pengawetan pangan dengan menggunakan radiasi ionisasi yang terkontrol dalam dosis yang sangat rendah untuk membunuh serangga kapang bakteri parasit sehingga dapat mempertahankan kesegaran bahan pangan tujuannya untuk menghambat pertunasan misalnya pada kentang dan juga bawang merah selain itu dapat membunuh parasit mengontrol serangga dan meningkatkan umur simpan sebagai sterilisasi membunuh mikroba dan juga tidak merusak enzim ataupun kita rasa dan juga warna pada makanan iradiasi ini adalah sebuah proses pengawetan dengan proses penyinaran sehingga tidak melibatkan panas sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang dapat timbul pada proses pengawetan secara termal misalnya perubahan warna dan juga tekstur jika ada perubahan itu biasanya adalah perubahan rasa dan juga pelunakan jaringan proses radiasi ini proses penyinaran sehingga ada proses penyerapan radiasi ke dalam makanan yang dapat memecah DNA dari mikroba atau serangga pengotor sehingga pertumbuhannya terhambat dosis radiasinya ini sangat rendah sehingga tidak menyebabkan makanan ini mengandung bahan-bahan radioaktif walaupun masih ada kontroversi bahwa proses iradiasi ini dapat menimbulkan bahaya pada tubuh karena proses radiasi tetapi masih ada masih tetap dilakukan pengembangan dalam penggunaan radiasi dalam stabilisasi dan pengawetan bahan pangan mekanisme radiasi pada makanan dengan cara melewatkan bahan makanan pada ruang iradiasi sehingga dapat disinari dengan sinar pada berbagai panjang kelombang intinya intinya adalah sinar yang dilewatkan pada makanan ini akan merusak DNA pada mikroba dan juga serangga sehingga pertumbuhannya akan terhenti sehingga dapat memperpanjang umur simpan dari bahan makanan memang masih banyak kontroversi sehingga makanan yang biasanya disinari diawetkan dengan proses iradiasi ada label tersendiri jadi memang ada label bisa dilihat pada slide sebelumnya bahan makanan yang dengan label warna hijau itu merupakan label yang menunjukkan bahwa makanan itu diawetkan dengan proses iradiasi ada beberapa jenis iradiasi pangan ada dengan long wave visible light wave dan juga UV rays jadi dilewatkan dengan sinar UV sehingga tidak menyebabkan perubahan struktur dari atom yang kedua ada dengan X-ray beta ray dan juga gamma ray atau sinar gamma yang ketiga dengan proses tersebut ada proses-proses pembentukan ion atau ionisasi sehingga tidak ada residu radioaktif tidak bersifat radioaktif yang paling digunakan adalah radiasi dengan gelombang sinar gamma kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu blenching dan pengalengan proses blenching adalah proses pengkontakan bahan makanan dengan sumber panas dengan suhu tertentu dan juga waktu yang tertentu juga umumnya umumnya blenching ini adalah proses pendahuluan untuk beberapa bahan makanan contohnya sayuran atau buah-buahan sehingga pada akan mempermudah proses selanjutnya yaitu proses misalnya proses pengeringan pengalengan dan juga pembekuan biasanya dibutuhkan jika ada waktu tunggu sebelum proses selanjutnya misalnya buah sebelum dikalengkan biasanya harus di blenching dulu jadi sedangnya membunuh mikroba yang ada di dalam buah-buahan suhu yang digunakan pada proses blenching umumnya adalah 75-95 derajat celcius pada dasarnya proses blenching ini bertujuan untuk menonaktifkan enzim yang dapat menyebabkan perubahan kualitas bahan pangan proses blenching biasanya digunakan pada bahan pangan segar yang mudah sekali untuk rusak akibat aktivitas enzim contohnya pada proses pembuatan jus apel biasanya harus dilakukan proses blenching setelah lebih dahulu selain itu blenching juga dapat mengurangi gas antarsel yang mengakibatkan pengurangan pengurangan kadar oksigen di dalam antarsel sehingga mengurangi perubahan oksidatif pada bahan makanan dan juga mempermudah pada proses pengalengan dan yang terakhir dan yang terakhir dan paling penting adalah menurunkan jumlah mikroba karena adanya proses pemanasan metode blenching secara umum ada tiga yang pertama dengan hot water blenching yang kedua steam blenching dan yang ketiga hot gas blenching secara umum dapat dibedakan dari judulnya saja sudah beda yang pertama dengan hot water blenching ini metode yang paling sederhana paling mudah banyak digunakan dengan mengkontakkan dengan air panas jadi bahan makanan dikontakkan dengan air panas keuntungannya itu dapat ditambahkan bahan-bahan yang diperlukan pada proses pengolahan misalnya garam dan juga bikarbonat yang biasanya untuk mencegah perubahan warna pada bahan makanan misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan kekurangannya karena proses ini dikontakkan langsung dengan air panas maka ada kehilangan komponen bahan-pangan yang larut pada air contohnya vitamin karbohidrat misalnya gula sederhana dan juga protein pigment dan juga mineral selain itu dengan adanya air air ini akan menjadi medium untuk perkembang biakan mikroba yang kedua yaitu metode steam blanching jadi kalau yang tadi pakai air panas sekarang menggunakan uap dengan metode ini kehilangan mineral atau komponen-komponen bahan pangan akibat proses pelarutan ini dapat dihindari dan juga dapat meminimalkan kerusakan akibat proses thermal sayangnya pada proses steam blanching tidak dapat ditambahkan bahan-bahan tertentu seperti pada metode hot water blanching yang ketiga yaitu hot gas blanching kelebihannya disini dapat mengurangi limbah cair karena dengan kedua metode sebelumnya itu basisnya adalah air sehingga pada proses hot gas blanching itu limbah cair dapat diminimalisir kekurangannya yaitu dapat menyebabkan pengeringan pada permukaan bahan tetapi dalamnya masih basah dan juga adanya oksigen ini dapat menyebabkan proses oksidasi selain itu metode hot gas blanching ini juga memerlukan efek blanching pada makanan yang pertama dapat mengurangi berat dari bahan pangan hal ini terjadi karena terjadi kehilangan air dari dalam sel sehingga bahan pangan mengalami penyusutan dan akhirnya berefek pada pengurangan berat bahan pangan yang kedua dengan adanya kerusakan nutrisi akibat proses thermal kemudian yang ketiga dapat menurunkan persentase senyawa toksik contohnya disini adalah kadar nitrat ini dapat turun karena proses oksidasi yang terjadi pada blanching selanjutnya jelas dapat menurunkan kadar mikroorganisme pada makanan kemudian menonaktifkan enzim ada perubahan secita rasa warna dan juga aroma pada makanan dan juga perubahan pada struktur dan tekstur makanan proses pengalengan pada makanan umumnya merupakan proses lanjutan dari proses blanching proses pengalengan yaitu metode pengawetan makanan dengan memanaskan dalam suhu dan tekanan tinggi yang akan membunuh mikroorganisme dan ditutup dengan rapat pada kaleng sistem pengalengan ini biasanya digunakan kaleng berbahan dasar aluminium atau bisa juga bahan logam lainnya kemudian ditambahkan pengawet misalnya garam asam gula dan lain sebagainya umumnya bahan yang dikalengkan adalah sayur daging buah dan lain sebagainya dan teknik pengalengan ini merupakan paduan dari teknik kimiawi dan juga fisika teknik kimiawinya berasal dari penambahan zat atau pengawet sedangkan proses fisikanya berasal dari kaleng yang ditutup pada ruang hampa udara metode pengalengan ada dua yang pertama yang konvensional jadi bahan pangan dimasukkan ke dalam kaleng kemudian ditutup dan baru disterilisasi dalam autoclave yang kedua dengan metode aseptik pada metode ini bahan pangan dan juga kemasan atau kaleng ini disterilisasi secara terpisah jadi bahan pangan disterilisasi secara proses thermal misal dengan pasteurisasi dan lain sebagainya sedangkan kemasannya melalui sterilisasi yang tersendiri di dalam pengalengan makanan bahan pangan ini dikemas secara hermetis di dalam wadah kaleng gelas atau jer di pengemasan secara hermetis ini artinya adalah pengemasan secara sangat rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara air sehingga kerusakan akibat oksidasi ataupun mikroba ini dapat dihindari daya awet makanan yang berasal dari metode pengalengan ini tergantung dari jenis bahan-pangan jenis wadahnya proses pengalengan dan juga apakah nantinya kaleng ini mengalami kerusakan atau tidak bahan yang umumnya digunakan dalam proses pembuatan pengalengan yang pertama ada elektrolit tin plate kemudian tin free steel dan yang ketiga ada aluminium proses yang paling penting pada pengalengan ini adalah proses penutupan karena untuk mencegah kebocoran kaleng biasanya kaleng ditutup secara ganda pada sambungan antara tutup dengan badan kalengnya dengan campuran karet karena kaleng yang tidak rapat dapat menyebabkan adanya kontaminasi dan udara masuk sehingga ada proses oksidasi airnya merusak makanannya ini adalah proses pengalengan pada proses pengalengan biasanya diawali dengan proses sortasi dan pencucian bahan makanan menghilangkan bagian yang tidak diinginkan pada produk kemudian proses blenching bahan makanan diisikan ke dalam kaleng kemudian ditutup disterilisasi dindinginkan dikeringkan disimpan dan pengujian mutu kelebihan dan kekurangan proses pengalengan untuk kelebihannya yang pertama kaleng dapat menjaga bahan makanan dari kontamina dan juga perubahan kadar air kemudian yang kedua dapat menjaga bahan pangan dari penyerapan oksigen gas kotoran bau-bauan kemudian dengan menyimpan makanan dalam kaleng ini dapat menjaga makanan dari cahaya khususnya bahan makanan yang berwarna yang dapat rusak akibat sinar matahari atau sinar dari lampu sedangkan kekurangannya yang pertama karena diolah dengan suhu tinggi sehingga proses pengalengan umumnya kehilangan cita rasa segar kemudian yang kedua pemanasan yang dilakukan pada suhu tinggi juga dapat menurunkan nilai gisi dari produk khususnya komponen yang mudah rusak oleh panas kemudian yang ketiga yang paling sering dikeluhkan produk kaleng ini karena kehilangan sifat segarnya selain sifat segarnya hilang itu juga timbul rasa kaleng rasa tein dari kaleng jadi rasanya agak logam seperti rasa besi yang biasanya cukup mengganggu dan ini umumnya timbul ketika proses coating tidak sempurna jadi coating dari pelapisan dari kalengnya ini tidak sempurna sehingga ada kontaminasi ke dalam makanan dalam bentuk rasa cukup sekian materi pada minggu ini kita ketemu lagi pada minggu depan di materi teknik pengeringan makanan terima kasih atas perhatiannya jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan langsung kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati